Pada suatu hari, raja dari kerajaan Aurea, mengajak beberapa pasukannya untuk memburu naga. Mereka semua masuk ke dalam sarang naga, namun dengan mudah, naga itu membunuh semua anak buah raja. Namun sang naga tidak membunuh sang raja, naga itu akan menyiksa sang raja hingga anak cucunya kelak. Beberapa ratus tahun kemudian, di sebuah kerajaan yang begitu gersang dan tandus, yang bernama kerajaan Bifort, hidup seorang putri yang bernama Elodie. Elodie mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Floria. Meskipun seorang putri, Elodie tidak malu bekerja memotong kayu untuk penghangat, mempersiapkan musim dingin yang akan datang. Pada suatu hari, Elodie melihat rombongan orang asing datang ke kerajaan Bifort. Elodie melihat seorang pendeta wanita menemui ayahnya. Wanita itu lalu memandang Elodie dan kemudian pergi. Ternyata orang itu meninggalkan sebuah surat kepada ayah Elodie, Raja Bifort. Raja Bifort terkejut saat membaca surat itu, ternyata itu merupakan surat lamaran untuk Elodie. Raja Bifort mengatakan, kalau pangeran kerajaan Aurea berniat melamar Elodie. Awalnya Elodie menolak karena dia tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia kenal. Namun Raja Bifort meminta Elodie memikirkan rakyatnya. Kerajaan Aurea adalah kerajaan yang sangat kaya. Dengan pernikahan ini, maka kerajaan Bifort akan terhindar dari kemiskinan. Karena tidak ingin rakyatnya menderita lagi Elodie pun akhirnya menerima lamaran itu. Singkat cerita, Elodie dan rombongan kerajaan Bifort pergi menuju kerajaan Aurea menggunakan kapal. Meskipun bukan ibu kandung di sepanjang perjalanan, Lucinda sangat perhatian kepada Elodie dan Floria. Setelah beberapa hari mengarungi lautan, tiba-tiba navigator memberitahu, kalau mereka memasuki kawasan kerajaan Aurea. Kapal kemudian masuk ke dalam kabut yang tebal. Elodie dan yang lain ketakutan melihat patung naga yang ada di sebelah kanan dan kiri. Setelah keluar dari dalam kabut, mereka semua melihat kerajaan Aurea yang sangat indah dan sangat subur. Elodie dan keluarganya terpukau melihat keindahan kerajaan itu. Mereka kemudian disambut oleh petugas, karena Raja dan Ratu Aurea sedang melakukan upacara doa. Barulah keesokannya mereka bisa bertemu dengan ratu dan calon suami Elodie, yaitu Pangeran Henry. Mereka kemudian diantar ke kamar masing-masing, di mana Elodie mendapatkan kamar yang luas dan indah. Sore harinya, Elodie melihat keluar balkon kamarnya. Dari kejauhan dia melihat seorang wanita seumurannya di seberang menara, Elodie kemudian melihat wanita itu pergi begitu saja. Malam harinya Elodie yang tidak bisa tidur, kembali melihat pemandangan keluar balkon. Siapa tahu bisa melihat wanita yang tadi, namun wanita itu tidak kunjung muncul kembali. Elodie kemudian melihat cahaya aneh di pegunungan, namun tak berapa lama kemudian cahaya itu padam. Keesokan harinya, Elodie dan keluarganya akhirnya bertemu dengan keluarga kerajaan Aurea. Ratu Isabel menguji kecantikan Elodie, Pangeran Henry kemudian maju memperkenalkan diri. Ratu Isabel lalu menyuruh Henry dan Elodie, berbincang empat mata untuk saling mengenal satu sama lain. Sementara Ratu Isabel akan membicarakan rencana pernikahan dengan Raja Bifort. Di taman, Elodie berkata jujur, kalau dia terpaksa menikahi Henry demi rakyatnya. Henry pun merasa kagum mendengar hal itu, karena menurutnya, jarang ada seorang putri yang peduli dengan rakyatnya. Elodie yang merasa bosan kemudian mengajak Pangeran Henry berkeliling kerajaan menaiki kuda. Di dalam istana, Raja Bifort bertingkah aneh setelah berbicara dengan Ratu Isabel. Lucinda pun bertanya apa yang mereka bicarakan di dalam, namun Raja Bifort menjawab kalau mereka akan mendapat banyak emas sebagai mahar pernikahan ini. Namun Lucinda merasa heran dengan sikap suaminya yang aneh. Saat ditanya apa yang terjadi, Raja Bifort malah marah dan menyuruh Lucinda untuk diam. Di luar, Elodie dan Henry melihat pemandangan kerajaan Aurea dari atas bukit. Elodie kemudian menanyakan tentang sinar aneh dari bukit yang dia lihat semalam. Henry memberi tahu, kalau sinar itu berasal dari kegiatan upacara yang sangat penting bagi kerajaan Aurea, upacara itu sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu, bertujuan untuk menghormati para leluhur. Keesokan harinya, saat hari pernikahan hampir tiba, Lucinda mencoba untuk mengakrabkan diri dengan calon besannya Ratu Isabel. Namun Ratu Isabel malah menghindar, dengan sombong Isabel mengatakan, kalau pernikahan Elodie dengan Henry hanya sebatas kerja sama dua kerajaan saja. Kerajaan Aurea membutuhkan mempelai wanita, dengan imbalan emas untuk kerajaan Bifort. Isabel tidak tertarik untuk mengakrabkan diri dengan Lucinda. Lucinda pun terkejut mendengar hal itu. Ditambah lagi Ratu Isabel salah menyebut nama Elodie, Lucinda merasa ada yang aneh dari pernikahan ini. Malam harinya, Lucinda memberitahu Elodie, kalau ada yang aneh dengan pernikahan ini, dia merasa kalau keluarga kerajaan Aurea bukanlah orang-orang yang baik. Tiba-tiba dari belakang, Raja Bifort datang menyuruh Lucinda untuk tidak mengganggu Elodie lagi, karena besok adalah hari pernikahan Elodie. Keesokan harinya, tibalah hari pernikahan Elodie dengan Henry. Beberapa orang memakaikan gaun yang indah kepada Elodie, lengkap dengan segala aksesorisnya. Singkat cerita, setelah melakukan ijab kabul, kini Elodie resmi menjadi istri Henry. Setelah berpamitan kepada keluarganya, Elodie lalu diajak Henry pergi menggunakan kereta kuda. Henry mengajak Elodie pergi menuju bukit untuk melakukan upacara penghormatan kepada leluhur. Saat tiba di bukit, ternyata sudah ada anggota keluarga kerajaan Aurea memakai topeng termasuk Ratu Isabel. Di sini, Ratu Isabel memberitahu, kalau di setiap generasi, keluarga kerajaan Aurea harus melakukan upacara untuk melindungi rakyat mereka. Ratu lalu memberikan sebuah koin emas kepada Elodie, sebagai tanda bergabungnya Elodie menjadi bagian keluarga kerajaan Aurea. Ratu lalu mengajak Elodie masuk ke dalam gua. Ratu menceritakan, dahulu kala saat leluhur mereka datang ke tempat ini, ternyata ada makhluk lain yang lebih dulu menguasai tempat ini, yaitu seekor naga. Pada suatu hari, naga itu menyerang desa karena kelaparan. Raja kemudian membawa pasukannya untuk menyerang balik sarang naga, namun semua pasukan raja itu tewas diserang naga, hanya raja yang selamat. Naga tidak membunuh sang raja, namun dia memberikan kutukan. Naga berkata kalau dia tidak akan menyerang manusia dengan syarat, di setiap generasi, raja harus mengorbankan tiga putrinya. Sejak saat itu hingga sekarang, di setiap generasi mereka melakukan upacara untuk memperingati hal itu. Ratu Isabel kemudian menyayat telapak tangan Henry dan Elodie, dan kemudian menyatukan kedua telapak tangan itu. Kini darah keluarga kerajaan Aurelie, menyatu dengan darah Elodie sebagai tanda, kalau Elodie sudah resmi menjadi bagian keluarga kerajaan Aurea. Ratu kemudian menyuruh Elodie untuk membuang koin ke jurang karena upacara sudah selesai. Henry kemudian menggendong Elodie untuk kembali ke istana. Henry meminta Elodie untuk menutup mata, namun ternyata Henry malah melempar Elodie ke dalam jurang. Elodie pun terjatuh hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Elodie terbangun. Meskipun terlukan namun dia masih bisa berjalan, dia berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang menjawab. Elodie pun berusaha memanjat namun dindingnya terlalu terjal, membuat Elodie kembali terjatuh. Elodie lalu melihat beberapa koin emas berserakan seperti miliknya. Elodie pun akhirnya sadar, kalau dia dijadikan sebagai tumbal. Elodie lalu melihat cahaya aneh dari dalam gua, dia pun berjalan menuju sumber cahaya itu. Ternyata cahaya itu berasal dari seekor burung yang terbakar. Tiba-tiba sekawanan burung terbakar, terbang ke arah Elodie, dari belakang muncul naga yang menyemburkan api ke segala arah. Ternyata Elodie menjadi tumbal untuk dimakan naga. Elodie adalah salah satu dari tiga putri yang akan ditumbalkan kepada naga. Naga itu ternyata bisa berbicara, dia berkata, kalau dia mencium aroma darah keluarga kerajaan Aurea di tubuh Elodie. Ternyata alasan kenapa tadi telapak tangannya digores dan ditempelkan dengan darah Hendry, agar naga mengira kalau dia adalah keturunan keluarga kerajaan Aurea. Elodie yang panik pun kabur menghindari semburan api naga, Elodie masuk ke dalam gua, di tempat itu Elodie melihat mayat wanita yang dia lihat kemarin. Ternyata wanita itu juga merupakan salah satu tumbal seperti dirinya. Elodie lalu masuk ke dalam celah sempit namun gaunnya tersangkut. Dari luar, naga kembali menyemburkan api. Dengan susah Elodie berhasil kabur, namun kakinya terbakar, Elodie lalu merobek gaunnya yang membuatnya susah bergerak. Dia lalu mengeluarkan aksesori seperti pisau dari dadanya, dia menggunakan benda itu untuk merobek gaun, guna menutupi luka di kakinya. Elodie kemudian menyalakan lilin yang dia bawa. Elodie menyusuri lorong yang gelap untuk menemukan jalan keluar, namun Elodie malah terperosok jatuh membuat lilinya padam. Dari kejauhan, Elodie lalu melihat pancaran cahaya yang aneh, tempat itu terpisah oleh jurang yang dalam. Elodie yang sudah tidak punya harapan lagi, karena jika kembali maka dia akan dimakan naga, akhirnya terpaksa melompat menuju seberang. Elodie hampir terjatuh, untung saja dia menahannya dengan pisau. Elodie pun akhirnya berhasil naik. Elodie kemudian mendekati sumber cahaya, ternyata cahaya itu berasal dari cacing-cacing ajaib. Elodie mengambil beberapa cacing ajaib itu, lalu dimasukkan ke dalam kantong untuk penerangan. Elodie kemudian menemukan sumber mata air, saat dia mencoba meminumnya, yang ternyata air itu sangatlah kotor. Elodie kemudian melihat air menetes dari atas, Elodie yang kehausan kemudian meminum tetesan air yang jatuh itu. Tiba-tiba dari atas, naga muncul menyemburkan api. Untung saja Elodie bisa menghindar tepat waktu. Elodie kemudian masuk ke dalam sebuah gua. Elodie melihat ada tulisan di dinding gua itu, tulisan itu memberi tahu kalau tempat itu aman dari kejaran naga. Elodie lalu melihat ada beberapa gaun yang berserakan, itu tandanya tumbal-tumbal terdahulu banyak yang tewas karena kelaparan di sini. Malam harinya, Elodie berhalusinasi melihat arwah-arwah wanita yang dijadikan tumbal. Seorang wanita yang bernama Victoria memberi tahu, kalau cerita naga yang diceritakan oleh Ratu Isabel adalah bohong. Setelah Elodie terbangun, cacing ajaib ternyata menempel di kakinya yang terluka. Ternyata cacing-cacing itu memakan bekas luka Elodie, dan secara ajaib membuat luka itu sembuh dengan cepat. Elodie lalu menempelkan cacing ajaib itu ke lukanya yang lain, dan ternyata benar, lukanya langsung sembuh. Elodie lalu melihat sebuah peta yang tergambar di dinding gua, Elodie teringat dengan beberapa tempat yang sudah dia lalui. Elodie lalu melihat ada jalan keluar, untuk menuju ke sana, Elodie harus melalui lorong dan dinding gua yang dipenuhi oleh kristal tajam. Elodie lalu merobek gaunnya, guna melindungi kaki dan tangannya, dia menemukan sebuah mahkota yang ternyata milik Victoria. Elodie pun mulai memanjat menggunakan mahkota itu sebagai alat bantu untuk naik. Tiba-tiba naga muncul di bawahnya, saat Elodie hampir terjatuh, sang naga membuka mulutnya lebar-lebar, untung saja Elodie masih bisa bertahan. Elodie pun kembali naik hingga mencapai puncak. Elodie lalu menemukan sebuah pintu keluar, namun ternyata pintu itu ada di atas bukit yang terjal, Elodie pun putus asa karena dia terjebak di sini. Dari jauh, Elodie melihat beberapa orang berkuda di sekitar gunung, Elodie pun berteriak meminta tolong, namun mereka tidak merespon. Tiba-tiba naga kembali muncul, Elodie pun berlindung ke dalam gua, Elodie berteriak karena dia melihat tengkorak manusia, yang ternyata itu adalah Victoria. Saat naga akan menyemburkan api, dari jauh terdengar suara orang-orang memanggil nama Elodie, naga pun kemudian pergi meninggalkan Elodie untuk mengecek suara itu. Di tempat lain, ternyata suara barusan berasal dari Raja Bifort beserta pengawalnya. Raja mengajak satu warga lokal untuk membantunya masuk ke dalam sarang naga, Raja menyesal karena telah menyerahkan Elodie sebagai tumbal, dia memutuskan untuk menjemput Elodie. Sementara itu di tempat lain, Elodie turun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat sedang menelusuri lorong, Elodie melihat tiga bangkai anak naga yang dikelilingi oleh perhiasan emas. Elodie pun akhirnya sadar, kalau dahulu ternyata naga tidak merusak desa, justru Raja yang datang ke sini, dan kemudian membunuh tiga bayi naga yang baru menetas. Induk naga yang marah membunuh semua pengawal Raja, dan menyisakan Raja seorang. Sebagai pembalasan karena Raja telah membunuh tiga anaknya, naga ingin membuat kerajaan itu merasakan penderitaannya juga. Itulah sebabnya tumbal tiga orang putri terus diberikan dari generasi ke generasi. Naga kemudian muncul dan menyerang pengawal Raja Bifort. Satu orang berhasil kabur. Raja Bifort kemudian mencabut pedangnya untuk menyerang naga, namun naga malah mengangkat Raja Bifort dengan ekornya. Dari jauh Elodie bersembunyi sambil menyaksikan hal ini. Naga lalu menyuruh Raja memanggil Elodie untuk keluar. Raja pun akhirnya tahu kalau putrinya itu ternyata masih hidup. Naga berkata, kalau dia bisa mencium darah Elodie yang sedang bersembunyi, naga menyuruh Raja membuat Elodie keluar dari persembunyiannya. Raja kemudian berkata kalau dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu menukar putri kesayangannya dengan harta untuk membantu rakyatnya. Raja menyesal, bukannya menyuruh Elodie untuk datang, Raja malah menyuruh Elodie untuk kabur. Naga yang marah lalu membunuh Raja Bifort, setelah mendengar pergerakan, naga langsung mencari Elodie. Namun dari jauh, naga juga mendengar suara yang berasal dari warga lokal yang tadi kabur. Naga pun langsung terbang menghampiri suara itu, Elodie memanfaatkan kesempatan itu untuk menghampiri ayahnya. Di hadapan Elodie, Raja meminta maaf. Raja lalu menyuruh Elodie untuk naik ke atas menggunakan tali yang tadi dia pakai. Di pelabuhan, Floria dan Lucinda sedang menunggunya di kapal. Setelah membunuh warga lokal yang dikira Elodie, naga langsung balik terbang menghampiri Elodie yang sedang naik menggunakan tali, naga kemudian menyemburkan api. Beruntung Elodie berhasil keluar dengan selamat. Elodie lalu langsung memacu salah satu kuda untuk kabur. Elodie lalu memancing naga untuk menyemburkan apinya. Di saat naga menyemburkan api, api itu malah berbalik mengenai dirinya sendiri, naga pun mengerang kesakitan. Elodie kemudian menunjukkan bekas luka di telapak tangannya, dia mengatakan, kalau semua putri yang dijadikan tumbal memiliki luka ini. Luka inilah yang menyebabkan naga mencium darah keluarga kerajaan Aurea. Naga pun akhirnya sadar kalau selama ini, dia telah dibohongi. Naga kemudian meminta Elodie untuk membunuhnya, untuk menebus semua dosa-dosanya. Namun Elodie tidak melakukannya, Elodie justru mengambil cacing ajaib, untuk mengobati luka-luka di tubuh sang naga. Sementara itu di istana, digelar pernikahan ketiga pangeran Henry. Wanita itu akan dijadikan tumbal ketiga untuk naga. Dari belakang, Elodie datang dengan baju compang, camping, dan wajah kotor. Elodie menyuruh pengantin wanita dan keluarganya untuk pergi. Elodie lalu melihat ratu dan keluarga kerajaan ada di sana. Ratu berkata, kalau dia tidak takut dengan ancaman Elodie. Elodie kemudian menjawab, kalau bukan dia yang seharusnya ditakuti. Tiba-tiba dari atas, naga datang dan kemudian menyemburkan api, membakar semua keluarga kerajaan Aurea yang ada di sana. Singkat cerita, Elodie, Floria, dan Lucinda kembali ke rumah mereka dengan membawa emas yang melimpah. Naga juga terlihat terbang mengikuti Elodie. Mulai hari ini naga akan melindungi Elodie kemanapun dia pergi, dan film pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.